Toyota Fortuner Diesel 2500cc tahun 2013 generator awalnya dipasang di sebelah kanan menggunakan model CE5100S yang terbaru logonnya digrafir pakai laser ini reaktor single freezer ini reservoirnya ini ke saw keluar disini masuk ke lagu akumulator pengisiannya disini untuk pengisian airnya kalau ini hanya dibuka saat servis saja setiap tiga sampai tanggungan sekali ini PWM nya untuk satu daya disalirkan ke bawah itu drone nya nempel selang gasaw dan gabel dari belakang ini masuk ke tabung pengaman ini dikosongkan berfungsi untuk menampung air jika ada air dari belakang dari belakang lari ke depan kemudian dari sini masuk sebelum filter udara dibawah sini kemudian sensor MAF nya ini kabel yang di tengah warna merah strip kuning dibawah sini bersama bahwa seperti yang OS 모두 terbaik beraktor sudah terbaik dan diputar di kalau awak berkait bakat merasakan kabel dikien gerak kayaknya ya kita coba juga jalan kita lalu aperegatornya pakai lima ampere ini bisa dibesar kecilkan ada potensio di bawah ini kalau kita naikkan jadi besar ini gas HO atau oksi hidrogen hidrogen-hidrogen oksigen coba dicium ini ya apa gas buangnya gimana tidak beda baunya bagus ya Oke jadi ini gas bisa diatur tapi kalau untuk 2500 CC cukup 5 Ampere aja di sini semakin besar CC semakin semakin besar Ampere nya karena pedoman nya kalau diesel itu 1000 CC 2 Ampere jadi kalau 2000 CC mesin diesel maka cukup pakai 4 Ampere sedangkan ini 2500 CC sehingga pakai 5 Ampere 5 Ampere gasnya memang tidak terlalu besar tapi itu cukup untuk menaikkan oktan dari solar biasa atau biosolar menjadi pertadex minimalnya itu oktan nya diberapa tuh kalau solar itu setan ya setan nya pertadex itu 53 Nah itu bisa kita pakai biosolar itu 51 minimal jadi 53 atau bahkan di atasnya kalau ketinggian ketinggian Ampere nya ini itu malah kelebihan jadi malah nggak sincron oke ditutup ya di depan tutup sudah selesai jadi gas dari belakang di belakang keaman baru masuk sebelum mencari barang ini dibawah ini dari selang ini nah ini karena di bawah filter ini ada lubang oh udah ya jadi tinggal masukin aja kalau untuk relay yang ikut kunci kontak disini ini ikut motor wiper ini masuk ke seat ring yang kita pasang masuk ke seat ring dari seat ring baru jalanin relay oke jadi alat itu jalan karena melalui kunci kontak ya jadi ya oke ditutup selamat jalan ya iya makasih om iya makasih terus 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 ya mohon dari terus 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 Terima kasih.